hai assalamualaikum balik lagi ke channel aku apa kabar teman-teman semoga dalam keadaan sehat selalu nah jadi di video kali ini aku bakal ngebahas mengenai lepas behel jadi tepatnya udah satu bulan aku lepas behel sekarang aku bikin video ini tanggal 25 Juni dan kemarin aku lepas behel tanggal 25 Mei nah yang pertama gimana sih rasanya setelah lepas behel nah setelah aku lepas behel itu pasti rasanya banyak banget yang berubah gitu ya yang pertama itu pas baru aja dilepas behel itu kayak ada rasa yang aneh gitu seperti halnya ketika teman-teman waktu pertama sama kali pasang beho pastikan ada kayak ganjel nah ini tuh sekarang rasanya tuh kayak ganjelannya hilang gitu kan terus pasti gini kok rata semua gitu kan jadi pasti akan berasa banget terus juga menutup tuh jadi bener-bener bisa ngerasain gigi kalau dulu kan ada jarak ya antara gigi dan juga rongga mulut karena ada si behel itu nah setelah lepas itu bener-bener kayak langsung berasa ya gitu ini gigi aku gitu kan nah itu yang aku rasa yang kedua jadi lebih mudah membersihkan gigi dan lebih simpel gitu kalau dulu pada waktu aku pakai behel aku kadang-kadang pakai sikat yang khusus untuk behel selain sikat yang biasa gitu ya nah setelah sikat gigi di kamar mandi gitu biasanya aku masih membersihkan lagi pakai interdental brush atau sikat yang kecil untuk kayak gini ya dia buat membersihkan di rongga-rongga mulut aku juga ada video yang mengenai cara membersihkan behel teman-teman bisa cek di bawah terus selanjutnya juga kayak benang gigi kalau dulu kan harus rutin ya kalau sekarang sih ya semauannya aja tapi yang jelas dari tiga step itu sekarang cukup dengan menyikat gigi aja gitu ya terus juga sebenarnya kemarin aku waktu medical check up juga sempat ada pengecekan dan pada waktu itu aku pakai behel terus kemudian dokter yang ngecek aku juga mantan pengguna behel terus aku nanya gimana ya dok apakah bisa relapse terus beliau bilang memberikan berbagi eh berbagi sedikit tips gitu gimana caranya sikat gigi biar giginya itu stabil gitu ya relapsenya jadi nggak ini tanpa kayak yang harus itu banget gitu jadi nyikatnya kan kalau biasa kan kita begini nah kata dokter itu pelan-pelan aja agak memutar dan seperti ini kayak gitu dan itu mulai aku terapin nah yang ketiga setelah lupa sebelah kan aku pakai retainer nah retainer itu bikin kayak agak ribet gitu ya lebih ribet daripada behel gitu apalagi di tiga bulan pertama ini baru jalan satu bulan kan jadi nanti sampai bulan Agustus itu aku harus pakai 24 jam dan cuma boleh dilepas ketika makan kayak gitu kan nah itu super duper agak ribet gitu menurut aku karena kan pagi biasanya sarapan terus habis itu aku pasang lagi kan terus nanti dibuka lagi pas makan siang terus dibuka lagi Alhamdulillah pas sore gitu ya makan terus habis itu siang gina pas mau tidur dipasang lagi itu pas awal-awal aku agak ribet kenapa karena pada waktu awal itu kan ini kan retainer ini jadi setelah aku lepas tuh ada jeda tujuh hari ya gitu nah jadi nggak ada kayak misalnya tutorial gitu gimana sih atau misalnya dicontohin di kliniknya gimana cara pakai si retainer ini jadi waktu awal tuh aku sempet lihat tutorial dimana-mana gitu kan karena ngelepasnya jujur PR banget agak susah gitu terutama yang bagian bawah kalau yang bagian atas itu cukup aku giniin aja pas kemarin itu dia langsung lepas tapi pas yang bagian bawah itu dia bener-bener kayak harus sampai tangan dua-duanya maju untuk ngelepas cuma kalau sekarang Alhamdulillah udah tahu caranya gitu cara ngelepas yang gampang gitu ya dan ya walaupun nggak susah gitu tapi tetap sedikit ribet gitu kalau pas mau makan harus nyopot pasang nyopot pasang gitu terus yang nomor empat setelah aku lepas BL itu pasti temen-temen banyak temen-temen yang kenal aku di dunia nyata ya pastinya banyak eh kok udah lepas eh kok udah lepas itu udah pasti ada juga yang kayak eh kok sama aja sih perasaan kok sama aja gitu tapi beberapa temen yang kenal aku dulu gitu ya sebelum aku pakai BL pasti dia langsung eh kayak iya eh kayaknya lebih ini deh lebih bagus lebih rapi gitu cuma ketika mereka yang baru-baru kenal aku terus udah udah pakai BL gitu ya udah pakai BL menjelang lepas ini dibilangnya kayak kayak kayaknya sama aja ya gitu terus aku kasih lihat foto aku yang dulu kayaknya kayaknya nggak beda jauh gitu jadi nggak yang gimana-gimana sih kayaknya cuma ya pas aku biasa aja gitu karena eh mereka bertemu ketika aku sudah kayak udah 4 tahun gitu 4 tahun aku pakai BL gitu mereka tidak bertemu aku di awal-awal jadi menurut aku sih ya ya dibawah sati aja gitu terus ada juga kayak komen-komen yang ketika aku lepas BL katanya eh kayak masih miring atau masih kayak belum simetris atau apalah aku juga udah jawab di bawah jadi aku nggak mau jawab di video ini yang kelima selanjutnya jadi setelah aku lepas BL yang pasti budget aku bulanan untuk BL itu menurun ya jadi selama ini kan aku nyisihin biaya untuk kontrol BL itu 500 ribu dan biaya bulanan aku itu bisa aku tabung ke pos yang lain jadi bisa lebih hemat pengeluaran bulanan kayak gitu ya selain biaya kontrol terus biaya transport untuk ke klinik aku kayak gitu terus selanjutnya yang keenam setelah aku pakai BL apa yang aku rasain aku sebenarnya disini aku ngerasa yang bawah itu dulu aku ada misalnya diselah-selah gigi ini ada yang rasa agak bolong disini dari awal ya ketika mulai digerakkan sampai sekarang cuma sekarang itu kan katakanlah contohnya disini ada empat ini tuh udah dari lama dan yang dua ini kan baru ya dulu tuh nutup rapet terus ini mulai mulai kayak terbentuk sedikit lubang dan itu bikin aku agak khawatir juga cuma semoga aja sih nggak yang ini ya mungkin kayak penyesuaian dan tidak terjadi penurunan gusi yang parah aku harap nanti di bulan agustus ketika jatuh laku kontrol dan ketemu dokter itu udah bisa normal gitu jadi aku juga agak sedih gitu kok ada aku rasa ada sedikit penurunan gusi gitu nah itu tadi gimana sih perasaan aku setelah aku lepas behel apa yang aku rasain apa yang aku alamin kayak gitu terus yang pasti setelah lepas behel kita harus bener-bener ngejaga gigi harus bener-bener rajin pakai retainer jangan sampai perawatan kita yang mahal dan udah bertahun-tahun gitu harus mulai lagi dari awal karena kita tidak rajin pakai retainer untuk video tentang retainer terpisah aku udah bikin videonya di bawah teman-teman bisa cek atau mungkin nanti aku kasih di link 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 video di atas gitu ya dari awal sekian video aku semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati